Intro Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi kita bersama Kali ini teman-teman kita akan mainin game Unlucky Postman teman-teman Jadi teman-teman untuk kali ini gue bakal mainin game yang tadinya hanya bisa dimainin di beberapa negara doang teman-teman Terkecuali Indonesia gak bisa main teman-teman Tapi untuk kali ini kita bisa mainin di Play Store teman-teman ya di Android Wow keren banget teman-teman apalagi grafisnya kece banget Ini ceritanya seorang pengantar pos, pengantar paket ya tukang pos lah kita panggilnya tukang pos aja ya teman-teman Diculik sama Dr. Crow Dr. Crow ini gue juga gak tau ngapain culik si tukang paket Mungkin tukang paketnya ini mempunyai kesalahan Mungkin selalu naro paket yang salah alamat terus jadi si Dr. Crow kesel Mungkin aja Mungkin Gue juga kurang tau teman-teman Disini ada skill teman-teman Disini ada quest dan questnya juga belum bisa dipencet Karena disini tulisannya Upcoming teman-teman ya Nunggu versi berikutnya kali ya Oke lah teman-teman Disini ada skill Dan disini skillnya sangat membantu kalian banget Kalian bisa menambahkan speed kalian Disini ada wajah Pokoknya ada tracker Ada fast Nanti kalian jalan-jalan dimana Mungkin Langkah kalian gak diketahui ya Oleh Dr. Crow Disini kita juga bisa beli Koin Disini gue cukup koinnya Coba kita coba ya Oh Gue gak tau ini apa Iron Gue udah dapet 3 sih disini Ya Hide Noise Oh Oke lah Kita Lebih panjang teman-teman Kalau kita Bersembunyi di dalam kabinet Nah Disini kabinetnya agak-agak Aneh lah teman-teman Kalian gak bisa nyaman Untuk bersembunyi di dalam lemari Karena ada sebuah detak jantung Nanti bakal ketahuan Gak bisa lama-lama lah pokoknya Disini mode Normalnya gue udah kebuka Dan mode hardnya udah kebuka Tapi untuk mode hard Gue belum pernah Cobain teman-teman Di bawah juga ada skill Disini ada skill sepatu Dan disini ada Bag ya Nanti kalian itu juga bisa gunain Dan untuk kali ini Permainannya Akan gue mainin mode AC Abis gue mainin mode AC Gue bakal mainin mode normal Teman-teman ya Untuk kali ini Ya Kita langsung mainin Serem banget ya Rumahnya Wow Kita diculik oleh Dr. Crow Kata Dr. Crow disini Stay here Untuk apa gue disini Kita juga gak tau Si Dr. Crow Nyulik kita buat apa Oke Disini Kita bakal Beberapa nyari coin gitu Teman-teman Nanti coin itu Kalian bisa pake Di shop ya Oh Ini boneka serem banget teman-teman Kalau kalian nunduk Kalian nyari Ini begini Ketika kalian nengok ke atas Itu boneka nengok Serem gak sih Kalau gue sih Serem Oke lah Kita langsung aja Wow Kalian bisa lihat Itu grafisnya kece badai Ya Keren banget Ini permainan Kalau gak salah Ada di pc juga ya Kalau gak salah Kalau salah Maklumin Gue akan Mencari Kunci Kunci Dimana kunci Ya ampun Gak ada kunci disini Apakah kuncinya Berpindah Teman-teman Wow Mode AC Kuncinya berpindah Bagus sekali Disini ada coin Lumayan Oke Karena setau gue Kalau mode AC Ya dia ada di Ada disini Kalau gak disitu Ya ada di TV kabinet ya Tapi sekarang Berpindah Bagus sekali Halo Apakah ada disini Ah Benar ada disini Dr. Crow Ada di atas ya Kita langsung Buka pintu ini Teman-teman Nah Dan kita langsung Buka disini Kita tutup dulu ya Disini Oh Oke Disini ada Dapur Dapur yang begitu Jorok sekali ya Kalian lihat itu Teman-teman Apakah kalian seperti ini Jangan sampai ya Ada kepala tengkorak Ada kepala tengkorak Teman-teman Free Oke Apakah Dr. Crow Itu Kannibal Kannibalisme Gue gak tau teman-teman Mengerikan sekali Si Dr. Crow Kalau memang bener Dia kanibal Wow Keren sekali Disini ada Yang harus turun ke bawah Uh banyak banget teman-teman Disini teka-tekinya Kalau kalian mau tau mah Oke Kita disini naik ke atas Disini kita buka Oke Kita masuk Tugas kita disini Hanya mencari kunci Disini juga ada teka-teki Teman-teman Ini masuk ke mode Heart Jadi kalian baru bisa buka kunci ini Peti-peti Ribet ya Ribet sekali teman-teman Pasti mode heartnya itu super-super deh Super-super Disini gue udah dapet kunci untuk Keluar Dari rumah ini Oke disini ada coin Lumayan Eh 10 coin Ya gak apa-apa Lumayan Ah 50 coin Lumayan Itu bukan lumayan lagi teman-teman Sangat berguna Apakah Dr. Crow disini Oke ada disana Halo Dr. Crow Liat dong gue Oh Gue kira dia ada di atas Tunggu dulu teman-teman Kalian bisa liat Di bawah Disini ada kunci Kalian harus berdiri Di meja ini ya Karena kayaknya Tukang posnya ini pendek Hihi Tukang posnya pendek ya Gue gak tau nih Si Dr. Crow dimana Oh Suaranya menjauh Oke kita turun Nah kita buka Dr. Crow Gak ada Kita langsung Buka aja Oke Oh keganjel sama paket Oh tidak Ayo cepetan Aduh Duh Duh Dicek Oke Tukang posnya Gak sopan ya Itu tetap orang tua loh Walaupun jahat Walaupun Walaupun jahat Tapi dia tetap orang tua Jangan Jangan begitu dong Tapi kalau dari ukurannya Si tukang pos Kayaknya pendek ya Kayaknya Masih remaja gitu lah Teman-teman ya Gak terlalu tinggi Tapi ya tetap lah Harus sopan ya Kita langsung aja Masuk ke dalam Mode normal Tadi Anehnya itu Si Dr. Crow Ada yang narik Yang narik Sosoknya Kayak Asap Kita langsung Skip aja Sosoknya Kayak asap Hitam Gue gak tau Apakah si Dr. Crow ini Kena kutuk Dari rumah ini Dan dia gak bisa keluar Bisa aja kan Bisa aja teman-teman Disini kalian harus Nyalain televisi Terlebih dahulu ya Nanti mungkin mode Normal Begitu juga kali ya Gue gak tau Disini ada apa Takutnya Berubah posisi gitu Teman-teman Kayak tadi Yah Gak ada Nanti kalian harus Membuka pintu ini Teman-teman Tapi terpunci Disini Bisa dibuka gak ya Gue lupa Gak bisa dibuka Kita langsung Ke ruang kerjanya Dr. Crow Ruang kerjanya Dr. Crow Ada di atas Halo Dr. Crow Oh pelan-pelan Nanti kamu jatuh Ayo sini Dok Sekarang jalan Si Dr. Crow Mulai lari ya Tapi larinya Masih belum Terlalu cepat Nanti kalau Udah mode Hard Wow Mungkin aja Larinya lebih cepat Dari ini Mungkin aja Kita disini Nyari Wow Ini ruang kerjanya Dr. Crow Banyak sekali Kepala rusa Dan disini Gak ada kepalanya Nanti kita cari Kepalanya Kepala Bukan rusa lagi Teman-teman Kepalanya tuh Babi hutan Disini ada Kodenya Kalian bisa Lihat Kodenya Tadi ada di Televisi Kita harus Ke TV Tadi Halo Ada Oh si dokter Ada disitu Untung dia Gak liat Kita langsung Turun ke bawah Kita langsung Lihat TV Nah ini dia ya Aduh Lapan Lapan Apa itu Aduh Dr. Crow Disini Hei dokter Halo Kok dia kesana Aduh Si dokter Lapan Lapan apa tadi ya Lapan satu Atau Lapan tiga ya Lapan tiga Kayaknya Teman-teman Dr. Crow Kesini gak Dok Dokter Dok Oh gak kesini Yaudah Kita lihat dulu ya Aduh Aduh Kepasang Oh tidak Oh iya 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 83 Iya iya 837 Kita muter-muter aja 837 837 Sabar ya Yaudah 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 Mata gua pusing Begini 837 Apa itu Gua lupa Oke Lapan Oke Oh Lapan Satu Lapan Satu Tujuh Tiga Lapan Satu Tujuh Tiga Oh tidak Halo 8173 Oh kaget gua 8173 Oke langsung naik Oke Uh 8173 Bener gak ya Ah bener Alhamdulillah Kita dapet bola Yeay Wah Mati Wah gua mati teman-teman Ah tidak Gimana ini Uh Disini tempat Pemotongan Iya Dia kanibal Dia kanibal Oh tidak Oh Ah Oke Mantap sekali Untungnya gua punya nyawa ya Jadi gua udah dapet kodenya Gua udah dapet Tadi apa sih Ya begitulah teman-teman Halo Gua harus ambil bola basketnya teman-teman Ya 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 Kita ambil bola basketnya Ayo cepetan Kita ambil bola basketnya Halo Ah Ada dia Oke Kita langsung keluar Uh Ternyata itu tempat penjaga Alan ya Parah ini Oh itu dia dokternya Oke dia kesana teman-teman Dokternya kesana Oke Abis dari sini gua bakal ke Oh Nyari kepala babi Halo dok Dokternya gak keluar-keluar Dokter Ini harus kita lempar Pake basket Tuh Kebuka kan teman-teman Kita ambil lagi Ah Dokter bikin kaget Atau enggak Dokter bikin kaget Jangan bikin kaget Aku terus dong dok Hihi Ya 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 Nah disini kita lempar juga nih teman-teman Hop Oh Kemencet Oke Halo Kita Kepala babinya Ada di atas mobil ini ya Kita harus Naik dulu ke atas Iya ya 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 Maaf 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 Hihi Kita tuh gak perlu minta maaf sama dia Dia yang nyulek kita Aturan dia yang minta maaf Yap yap Betul 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 Kita nyari kunci Kunci dulu teman-teman Gua gak tau Tadi udah dibuka belum ya Kayaknya sih Belom ya Oke Gak ada Semoga Benar ya Oh my god Wow Apakah dia kesini Sip Gua dapet Eh Kebuka dong Kaget 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 Sumpah Kaget Ayo dokter crow Sini Oh tidak Tidak Apakah dia bisa masuk Apakah dia bisa masuk Tidak kan Tidak teman-teman Hihi Hah Tegangnya Tegang banget Tegang Ciwa Seru banget teman-teman Permainannya Itu dia dokternya Oke Dia keluar Seharusnya ya Ini kalau pintunya dibuka Terus gak ditutup lagi Enak teman-teman Gua bisa lihat ya Pergerakan dia kemana aja Kalau begini Gua gak bisa lihat Dia ada dimana ya Gua harus buka pintu ini Sip Nah Tuh kepala babinya ada disini teman-teman Kita ambil Kita langsung gocek si Dokter crow lagi Untuk turun ya Dokter Itu dia Dokter Hei dokter Dok Dokter Wah dia gak lihat gua Wah dicuekin aku Yaudah kalau dicuekin Gue juga cuekin balik Hihi Oke Kita taruh Kepala babinya disini Nah Lalu Disini lukisan Akan terbuka Teman-teman Tuh Ini kunci untuk Dapur Dapur Ya dapur Aku lupa Ingat-ingat Enggak gitu teman-teman Hei dokter crow Halo disini Halo dokter Kita langsung ke dapur ya Iya lu Si dokternya lari-lari ke situ aja Gue gak tau deh Lah Oke Dokter crow nya kanibal Ini kita buka aja Dah Kita buka Dokter Ah dokternya Ke garasi Oke lah kalau begitu Bye bye dok Aku pergi dulu ya dok Oke Oke Bye bye Dadah 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 Oke Dadah dokter crow Kita berhasil teman-teman Wow Mantap Bagaimana teman-teman Untuk permainan Si dokter crow ini Di Unlucky postman Keren banget ya Grafisnya cukup Bagus banget teman-teman Ini udah kayak PC ya Permainannya Wow Gak rugi teman-teman Mainin game ini Karena permainannya cukup menarik Dan cukup keren banget teman-teman Kita juga belum tau nih Kenapa nih Misterinya apa Dia menculik Tukang post Terus Ada Bayangan hitam Yang narik dia lagi Masuk ke dalam rumah ini Gue gak tau Dia terbelenggu Atau apa Atau mungkin dia nyari korban berikutnya Mungkin nyari korban ya Gue misalkan Ditaruh rumah itu Dan dia berhasil keluar dari rumah Kan gue gak tau teman-teman Mungkin nanti di next video Gue akan mengungkap Di mode heartnya Kita harus cari tau nih teman-teman ya Oke lah teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih teman-teman Yang udah support terus channel Spider kecil Nanti di next video Gue Maafin banget teman-teman Gue agak jarang Untuk upload video Dan Nanti kalau gue mainin mode heart ini Gue juga akan pelajari Terlebih dahulu Dan Gue gak tau uploadnya kapan Jadi dinantikan aja Teman-teman Dan terima kasih teman-teman Yang udah nonton video kali ini Dari awal sampai habis ya Oke teman-teman Sampai jumpa Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax